Persija Jakarta tersingkir dari Piala AFC 2018 setelah kalah agregat 3-6 dari Home United di semifinal zona ASEAN. Pelatih Home United, Aidil Sahrin, berharap Persija bisa kembali beraksi di Piala AFC pada musim mendatang dan bisa meraih prestasi yang lebih baik di turnamen Asia tersebut. Setelah kalah 2-3 dari Home United di leg pertama semifinal zona ASEAN Piala AFC 2018 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Selasa, tanggal 8 Mei tahun 2018. Persija kalah 1-3 dari tim yang sama di leg kedua ketika tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 per 50 2018. Pengalaman Home United yang sudah 9 kali beraksi di kompetisi level 2 Asia itu cukup berpengaruh dalam pertandingan. Hal tersebut sukses membuat tim asal Singapura itu mencuri kemenangan di depan terjak mania yang begitu bersemangat memberikan dukungan kepada Persija, pelatih Home United, Aidil Sahrin. Menyebut pengalaman bermain di SUGBK merupakan pengalaman yang luar biasa. Ia pun berharap Persija Jakarta bisa kembali berlaga di Piala AFC pada musim depan. Saat Home United mengalahkan Persija di SUGBK, lagi-lagi Tejak Mania membantu tim kesayangannya membuat rekor di Piala AFC 2018. Laga antara Persija dan Home United disaksikan hingga 62.198 penonton yang hadir di SUGBK. Angka ini memecahkan rekor jumlah penonton di Piala AFC setelah sebelumnya Persija juga menorehkan rekor ketika menghadapi Johor Derulta, Zim dengan 60.157 penonton. Terima kasih telah menonton!